Kita ke informasi lainnya, pemirsa penertiban alat peragakampanye di Jakarta mulai ditertibkan di masa tenang. Penertiban dilakukan dalam 2 hari masa tenang sehingga tak ada lagi alat peragakampanye menjelang pencoblosan 14 Februari mendatang. Masuk masa tenang pemilu, Satpo PP DKI Jakarta menertibkan alat peragakampanye di sejumlah ruas jalan ibu kota. Bendera partai politik yang terpasang di flyover jalan Gatot Subroto dibersihkan. Petugas menggunakan tang pemotong kawat agar bendera partai bisa dilepaskan dari tiang bambu. Alat peragakampanye kemudian dibawa ke gudang di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat, alat peragakampanye juga dibersihkan oleh Satpo PP TNI Polri untuk membantu bawah seluruh menurunkan segala bentuk atribut peragak. Semua atribut partai politik serta calon legislatif yang dipasang di jalan dan taman kota dibongkar. Pencobotan alat peragakampanye berlangsung dua hari selama masa tenang dengan melibatkan ribuan personil. Tujuannya agar sudah tak ada lagi sepanduk, poster, serta baliho yang terpampang di sepanjang jalan menjelang pencoblosan 14 Februari 2024. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ya lalu bagaimana pembersihan alat peragakampanye sore ini di Jakarta? Kita akan langsung tanyakan kepada rekan Zinedine Duhan di kawasan Vildrom, Rau Bangun, Jakarta Timur. Seperti apa jalannya pembersihan alat peragakampanye di sana? Zinedine? Ya Fitra Putri dan juga Pemirsa memang saat ini ini pembersihan alat peragakampanye. Tepatnya di titik tempat saya berdiri ini merupakan Simpang Velodrom, Rau Bangun, Jakarta Timur. Ini sudah dilaksanakan di mana tadi terpantau kami di sini sejak pukul 11.00 waktu di sebagian barat. Dan tim gabungan ini dari Pemkot, Jakarta Timur. Baik dari Satpol PP, TNI, Polri. Ini sekitar 500 personil dikerahkan. Ini di seluruh Jakarta Timur untuk menertibkan alat peragakampanye. Di mana juga memang tadi pagi ini masih terdapat beberapa spanduk. Ini baik dari partai satu maupun partai lainnya tentunya dengan warna khasnya yang sudah berada di Simpang ini selama beberapa minggu terakhir. Ini akhirnya sudah selesai ditertibkan sehingga saat ini memang situasi sudah sangat bersih. Bahkan bukan hanya spanduk Vita, Putri dan juga pemirsa ini yang dibersihkan hingga ke stiker-stiker yang juga ditempelkan di tiang-tiang penyangga. Khususnya di jembatan penyeberangan orang yang berada di Simpang Velodrom, Jakarta Timur. Dan juga yang berada di tiang-tiang listrik yang tertempel. Ini sudah bersih sehingga jika kami lihat sekarang ini suasana menjadi lebih segar. Itu lebih fresh dibanding dengan beberapa waktu lalu di mana jika melewat ke daerah sini ini terdapat banyak sekali spanduk-spanduk maupun baligo berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Sehingga menutupi estetika dari beberapa simpang yang berada di Jakarta. Selanjutnya juga ini untuk daerah lain di Jakarta Timur masih dilakukan terus penyisiran. Dan juga akan ditertipkan baligo maupun spanduk-spanduk dari para caleg yang sebelumnya sudah tertempel hingga tanggal 10 Februari 2024. Selanjutnya memang ini dalam dua hari ke depan akan terus dilaksanakan penyisiran baik dari jalan besar lalu nanti akan mulai masuk ke jalan-jalan kecil atau maupun jalan kompleks. Sehingga nantinya ditargetkan pada tanggal 13 tepatnya satu hari sebelum pencoblosan ini sudah bersih semua dari alat peraga kampanye yang tertempel di berbagai jalan di Jakarta. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik terima kasih Zinedine Duhan melaporkan langsung dari Klausan Velodrom Rau Mangun Jakarta Timur.